Bagaimana cara membuat bagan mewaris? Langkah pertama untuk membuat bagan adalah kita bikin adanya orang yang meninggal Yaitunya mayit atau mayita Ini yang pertama Selanjutnya apabila mayit ini meninggal Ada kalanya posisinya adalah sebagai Dia itu meninggal dia sebagai posisinya sebagai suami atau istri Jadi kita bikin di sebelah kanannya itu Zaujun Dan sebelah kirinya Zauja Setelah kita bikin mayit Ada kalanya posisi mayit yang meninggal ini adalah dia sebagai suami Atau dia sebagai istri Selanjutnya Kita bikin ke bawahnya Mayit ini ketika meninggal Ada kalanya dia meninggalkan anak dan cucu Kita bikin ke bawahnya Ibnun Anak laki-laki Kemudian Bintun Anak perempuan Setelah kita bikin Zaujun dan Zauja Kita bikin ke bawahnya Mayit ini kalau dia meninggal Ada kalanya dia meninggalkan Ibnun atau Bintun Dan juga ke bawahnya Yaitunya Cucu Ibn Ibn Dan Bintu Ibn Maksudnya Ketika mayit ini meninggal Nanti dia akan meninggalkan Anak Kemudian anak ini juga mempunyai anak lagi Itu Cucu Baik itu cucu laki-laki Ataupun cucu perempuan Setelah selesai yang di bawah Dengan Ustaz Siapa tak? Ustaz 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 Tapi gak apa-apa Baru mulai Kita mungkin Ini baru mulai Itu dalam Membuat banggan Kita ulangi lagi dari awal ya Pertama kita bikin dulu Di tengahnya Ada mayit atau mayita Karena Untuk belajar mawaris Harus ada dulu Orang yang meninggal Kemudian Posisi Mayit ini Ketika dia meninggal Ada kalanya dia adalah seorang suami Atau istri Kita bikin Zaujun Sebelah kanan Dan Zauja di sebelah kiri Kemudian Mayit ini ketika dia meninggal Ada kalanya dia meninggalkan Anak laki-laki Atau anak perempuan Kita bikin Ibnun Dan Bintun Dan juga mungkin Dia meninggalkan cucu Cucu laki-laki Cucu laki-laki Ataupun cucu perempuan Dari anak laki-lakinya Nanti ada penjelasannya Itu kita bikin di bawah Ibnu ini Ibnu Ibnin Dan Bintu Ibin Setelah selesai di bawah Kita beralih ke atas Ada kalanya ketika Mayit ini meninggal Dia masih mempunyai orang tua Berarti dia masih meninggalkan Ayah Atau ibu Jadi ketika dia meninggal Dia masih meninggalkan Ayah atau ibu Atau Dia juga masih Ketika dia meninggal Dia masih mempunyai Kakek atau nenek Disini ada Kakek Jandun Dan Disini janda Nah Kalau disini Kalau dari Bagian ibu ini Cuma ada janda Kemudian Setelah selesai yang di bawah Dan yang Sampai disini Ada yang ingin ditanyakan Masih paham ya Masih bisa dipahami Kemudian Selanjutnya Kita balik ke sebelah kanan Ketika Mayit ini dia meninggal Dia mungkin Masih meninggalkan Saudara-saudaranya Kita bikin Di sebelah kanan ini Saudara kandung Akhun syakik Atau Uhtun syakikwa Saudara Perempuannya Yang sekandung Kemudian juga ada Nanti ada kalinya Dia mempunyai Saudaranya yang Se-se-ayah Kemudian kita bikin Di sampingnya Akhun li'a Dan Uhtun li'a Jadi Tadi Setelah kita bikin Mayit Kita bikin posisinya Ada kalinya dia sebagai suami Kita bikin zaujun Kemudian kita bikin zauja Mayit yang meninggal ini Ada kalinya dia meninggalkan Anak Yaitunya kita bikin Ibnun dan Bintun Anak laki-laki dan anak perempuan Atau ketika dia meninggal Dia meninggalkan cucu Ada Ibnu Ibnin Dan Bintu Ibnin Ada cucu laki-laki Dan cucu perempuan Kemudian langkah selanjutnya Kita bikin yang keatasnya Ketika dia meninggal Dia masih mempunyai orang tua Ada kalinya dia meninggalkan Abun Atau umun Atau dia masih mempunyai Kakek dan nenek Kita bikin Jadun dan jadah Yang dari pihak ayah Kemudian jadah Cuma jadah dari pihak ibu Setelah selesai yang diatas Kita balik ke sampingnya Samping kanan Ketika dia meninggal Dia masih mempunyai Dia ada saudara Ada Saudara Laki-laki yang sekandung Atau akun cakik Dan Saudara perempuan sekandung Atau uhtun cakikah Kemudian juga ada Saudara dan saudarinya si ayah Itu Akun hi'ab dan uhtun li'ab Kemudian yang sebelah kirinya Ini ada Saudaranya yang si ibu Akun li'um dan uhtun li'um Akun li'um dan uhtun li'um Kemudian setelah selesai saudara-saudaranya Kita bikin di bawah saudara-saudaranya ini Anak dari saudaranya Maksudnya Kepunakan-kepunakannya Itunya Disini Ibnu akun cakik Kemudian Ibnu akun li'ab Kemudian Kita beralih ke Setelah selesai kepunakan-kepunakannya Kita beralih ke paman-pamannya Paman yaitunya saudara dari ayahnya Berarti nanti ada Dia mempunyai paman sekandung Dan atau paman si ayah Kita bikin Yang di samping ayah ini Amun syatik Dan Amun li'ab Kemudian Anak dari pamannya Iaitunya Ibnu am syakik Dan Ibnu am li'ab Kemudian terakhir Kita bikin Disini Yang terpisah Yaitunya Muktik Atau muktikor Nah Inilah Bagan-bagan Atau Para ahli waris Yang akan mendapatkan warisan Apabila Si main ini meninggal Begini Dan inilah cara-cara Untuk membuat bagannya Mungkin kita ulangi lagi Dari pertama Dari awal Biar lebih paham Apa Untuk membuat bagan Langkah pertama yang kita bikin adalah Kita bikin Mayat atau menyita Ada kalanya ketika dia meninggal itu Posisinya adalah Sebagai suami Atau istri Kita bikin Sebelah kanannya Zaujun Kemudian Sebelah kirinya Kemudian ke bawahnya Ketika dia meninggal Dia mempunyai Anak Baik itu anak laki-laki Ataupun anak perempuan Kita bikin Ibnun dan Bintun Dan Mungkin dia juga Masih mempunyai cucu Cucu laki-laki Atau cucu perempuan Dari anak laki-lakinya Kita bikin Ibnu-ibnin Kemudian Bintu-ibnin Langkah ketiga Langkah selanjutnya Maksudnya Ketika dia meninggal Dia masih mempunyai orang tua Kedua orang tua Baik itu Abun atau umun Kemudian Mungkin dia juga Masih mempunyai kakek Atau nenek Di Di atas ayah Kita bikin jadun Dan jadah Kemudian di atas umun Kita bikin jadah Selanjutnya Kita beralih ke Sebelah kanan mayatnya Itunya saudara-saudaranya Yaitunya Saudara Laki-laki Saudara Kandung laki-laki Ataupun saudara kandung perempuan Kita bikin Ahkun cakik Dan Uhtun cakik Kemudian Kita juga bikin Mungkin dia mempunyai Saudara yang seayah Atau saudari seayah Kita bikin Ahkun li'ab Dan Uhtun li'ab Selanjutnya adalah Saudara Atau saudarinya yang seibu Kita bikin Ahkun li'um Yang sebelah kiri Di sebelah kirinya Ahkun li'um Dan Uhtun li'um Kemudian Selanjutnya Anak-anak dari Saudara-saudaranya Atau Keponakan-keponakannya Kita bikin Ibnu Ahkun syakik Kemudian Ibnu Ahkun li'ab Setelah ini Selesai Kita beralih ke Paman-pamannya Itunya saudara-saudara Dari ayahnya Mungkin dia mempunyai Saudara Pamannya yang kandung Itunya Amun syakik Dan Pamannya yang seayah Amun li'ab Kemudian anak-anak Anak-anak dari Pamannya Itu Ibnu Ahmin syakik Dan Ibnu Ahmin li'ab Wow Tidak 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 Tidak